Mungkin ada yang mau menyampaikan ide-idenya, masukan-masukannya, atau mungkin yang seperti disampaikan oleh Bapak Penjabat Gubernur Banten tadi, unek-uneknya dari para kiai dan para ulama bisa disampaikan langsung, karena pada saat ini Bapak Pimpinan KPK yang akan menyampaikan semuanya. Apa itu KPK, apa itu tujuan dan maksud dari roadshow bis KPK. Dan mungkin ini juga pada saat ini bisa menjadi ajang diskusi untuk kita semua. Untuk itu, yang terhormat Bapak Doktor Haji Nurul Gufron SHMH, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para kiai khususnya Sohibul Bait, pengasuh Pondok Pesantai Medarun, Al-Istikomah, kepada Bapak PJ Gubernur, Pak Wali Kota, Pak Ketua Mui dari Kemenak Pobesi Banten, dan para kiai dan para kiai dan para kiai yang hadir pada kesempatan hari ini. Pertama-tama sekali lagi KPK berbangga, bersyukur, dan selanjutnya takdim kepada Anda semua para kiai di lingkungan Provinsi Banten. Apa maknanya kebanggaan dan juga kesyukuran KPK? Dari tadi pagi, kemarin pagi, KPK saya setidak-tidaknya, makanya saya berbangga, karena kemarin kami didampingi oleh Al-Muqtabar dan Safruddin. Al-Muqtabar adalah orang yang agung, yang akbar. Kenapa akbar? Karena juga didampingi orang yang mempesona. Itu kemarin. Tadi pagi, Pak. Tadi pagi saya datang ke Kondok Pesan dan Al-Muqtabar. Di Al-Muqtabar itu yang menakjubkan, di sana kami disukuhkan karomah, yaitu debus. Ada yang anti tusuk, ada yang bibir, lidah, dan pipinya ditusuk tapi tidak berdarah. Itu tadi pagi. Hari ini, hari ini lebih mulia lagi. Al-Istikomah, Khairumin, Al-Fih Karol. Pagi-pagi disukuhi karomah, sekarang lebih baik dari seribu karomah, yaitu Istiqomah. Allah wabbar. Allah mas'u'lil ala mu'hammad. Jadi, terima kasih kepada Pak Gubernur dan juga para PIAI. Karena KPK hadir dengan roadshow-nya, bus roadshow itu untuk keliling. Untuk apa? Nah, ini yang penting untuk apanya? Menjawab tadi MC yang menyerang dan kemudian menghujami saya dengan pantun-pantun, saya juga harus melawan. Melawan dengan pantun juga. Pantunnya, jangan disebut dengan, dengan dijawab dengan, cakep, tidak. Tapi apa? Berkah, gitu ya. Kalau saya menyebutkan tadi mintanya cakep, saya minta berkah, Pak, gitu ya. Kakak pusing mencari kedondong. Berkah. Jadi, kakak pusing mencari kedondong. Kalah main bola, jangan kalah main kasti. KPK keliling ke pondok-pondok pesantren, mengharap doa dan berkah para PIAI. Jadi, tujuannya itu, Pak. Kenapa, Pak, keliling kok ke pondok-pondok pesantren ke PIAI-PIAI, sebagaimana disampaikan oleh, oleh korik tadi. Waktasimu bihabillahi jami'a'u wa la tafarroku. Berpegang tegulah di jalan, tali Allah. Beristikoman, karena untuk kemudian, kalau bercerai-berai, untuk apa? Resiko juga bercerai-berai. Tidak ada yang bisa kita bangun, kalau kita bercerai-berai. Tidak ada yang bisa kita selesaikan, kalau kita bercerai-berai. Jadi, kayaknya, kiroah, apa koriknya tadi, ada hati dengan saya. Maka apa yang disampaikan, itu sehati dengan apa yang disampaikan KPK. KPK keliling kemana-mana, ingin memperbanyak katanya Pak Gubernur tadi, bersilaturahmi ingin menyatukan visi, supaya pemahamannya, sama dan kemudian, beriringan bersama-sama dengan KPK, berantas korupsi. Berantas korupsi. Korupsi ini Pak, pilihannya, kalau tidak setuju, mari bersama dengan KPK bergandengan, waktasimu bihabillahi di jalan, memberantas korupsi. Karena kalau tidak bersama KPK, maka mungkin saja Anda, lawannya KPK. Atau minimat jadi apa? Jadi penontonnya KPK. Hanya, menyaksikan dan bangga, kalau ada ditangkap, ditangkap, ditangkap. Kalau tidak ditangkap, KPK ditemoh. KPK ingin bersilaturahmi, membangun pemahaman bahwa, korupsi inilah, yang membuat bangsa kita, tidak maju-maju. Minimal terlambat. Kenapa menikahkan terlambat Pak? Kalau tahun 1945, Indonesia hancur, baru dimedekahkan oleh para pendiri bangsa, pada saat yang sama, Jepang, di bom atom, hancur rumput. Korea Selatan belum merdeka. Malaysia belum merdeka. Singapura belum merdeka. Tetapi kenapa kemudian Jepang bisa lebih maju teknologinya, bisa lebih makmur dari Indonesia, dalam tempoh yang sama. Di sana lebih hancur lalak kena bom atom. Tapi mereka bisa bangkit. Kemudian maju memimpin negara-negara di dunia, dengan teknologinya. Indonesia kok tidak bisa? Ketidakbisaannya itu, karena salah satunya, digagalkan, diganggu, karena bangsa kita, banyak torutornya. Mimpi para pendiri bangsa, Bung Karno, Bung Hatta, Muhammad Yamin, Kayi Hasin, Kayi Dahlan, Dipenogoro, Imam Bonjol, dan banyak para pemimpin-pemimpin perjuangan pada saat itu, bermimpi mengantarkan Indonesia di pintu kemerdekaan, agar apa? Agar sejahtera, agar kerdas, agar adil, ikut serta dalam ketertiban dunia. Agar menjadi bangsa-bangsa yang beradab di hadapan, di hadapan bangsa-bangsa lain di dunia. Tapi katanya Bung Karno, masaku, lebih mudah, karena lawannya jelas, kulitnya putih, kemerah-merahan, rambutnya piran. Tapi, kamu, masamu lebih sulit, kenapa? Karena lawannya, saudara-saudaraku sendiri, tetanggamu sendiri, kakakmu sendiri, adekmu sendiri, seniormu sendiri, dan lain-lain. Itu yang mengakibatkan, kita kesulitan. Karena ternyata koruptornya, bapakku sendiri, tetanggaku sendiri, familiku sendiri, dan lain-lain. Atau bahkan diriku sendiri. Diriku sendiri. Oleh karena itu, para Kiai, KPK ini keliling kemana-mana, ingin menjalin silaturahmi, supaya visinya sama. Kalau kita berharap, memberi harapan kepada adik-adik santri-santriwati, bahwa masa depan, harapannya mereka dalam keadilan, dalam kemakmuran, kesempatan yang sama, untuk mengakses pendidikan, mengakses, jabatan-jabatan ke ASN, promosi jabatan lain-lain, maka syaratnya, tidak lain, tidak bukan, harus tidak ada korupsi. selama masih ada korupsi, mereka belajar jadi orang pinter, mau jadi ASN, tidak bisa, bukan kalah pinternya, bukan kalah kualitasnya, tapi kalah isi tasnya. itu gara-gara apa Pak? Gara-gara korupsi. Bukan kualitas otak, bukan keterampilan, tapi isi tas. itu yang mengakibatkan apa? Harapan supaya bangsa ini menjadi adil, semua anak bangsa memiliki, kesempatan yang sama, untuk jadi ASN, menjadi tidak, tidak bisa. Itu pertama, SDM menjadi, menjadi tidak terakses secara adil. itu baru mau masuk ASN Pak, apalagi mau naik pangkat. Apalagi kemudian ada yang dari Lebak, ada yang pandai Ganglong kemana, mau pindah ke kota. Oh bisa. Saratnya apa? Lampirannya harus cocok. Lampirannya tidak cocok, kamu tetap di sana. Itu SDM. Maka kita harus sepakat, korupsi harus dihabisi. Kedua, bukan hanya SDM. Pasar rusak Pak. Banyak kejaya-jaya ini. Mau bangun, cari Galvalum yang paling bagus, tapi yang paling murah. Itu Galvalum. Mau ngembangkan kondok pesantin, nyari tanah. Tanahnya yang paling bagus, harganya ditawar-tawar terus. Itu semua hukum pasar, boleh begitu. Tapi tanya ke PPK kita. Tahu PPK ya? Kalau Anda mau pengadilan, keadaan di pemerintahan namanya PPK. Yang naikkan kontrak, yang bayar-bayar kontrak itu namanya PPK. Anak buahnya Pak Wali Kota, anak buahnya Pak Gubernur. Kalau Pak Kiai gak punya PPK. di hadapan PPK Pak, tapi PPK yang korup ini, kalau PPKnya Pak Gubernur dan Wali Kota, mudah-mudahan tidak. Amin. Di hadapan PPK yang korup, barangnya jelek, harganya mahal, diterima. Diterima. Bahkan gini, kamu punya barang punya Pak. Ini harganya berapa? Ini harganya 100 juta. Adukan ke saya ya. Tantungkan 200 juta. Kok bisa 200 juta Pak? Iya, 100 jutanya untuk saya. Itu di hadapan PPK yang korup. Yang mestinya, belanja 100 juta, bisa kemudian 1 ton, 2 ton, maka kemudian dapetnya hanya 50 ton. Rusak pasar inefisien Pak. Inefisien. Apalagi kemudian masuk ke hukum. Kami kemarin nangkau. Mahkamah Agung, anggotanya. Hakim Agung. Di hadapan penegak hukum, yang korup, tak penting fakta dan dasar hukum. Tak penting konstruksi hukum. Yang penting apanya Pak? Tiap pasal ada harganya. Hilang sapi 2, lapor. Kemudian hilang 4 sapi. Laporan, sepeda motor, mobil hilang. Untuk diproses hukum, ini butuh duit, ini butuh biaya. Orangnya lari ke luar Jawa ini. Biayanya berapa? Satu mobil juga. Itu, itu akibat hukum, kemudian struktur personelnya, terjangkiti korupsi. Alhasil Pak, mimpi-mimpi para pendiri bangsa kita, agar Indonesia menjadi bangsa yang adil bagi setiap warga, yang kemudian efisien efektif pembangunannya, menjadi tidak tercapai gara-gara korupsi. Dan itu siapa? Katanya Bung Karno, bukan orang lain. Tapi, bangsamu sendiri. Bangsamu siapa? dulu, yang pada saat kampanye mengatakan, bersama saya, akan makmur, maju, dan lain-lain. Ketika duduk, lupa. 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 Itu korup. Itu korup. Jangan panjang-panjang bicara korup. Nanti banyak yang gerah. Udah panas begini, kita banyak yang gerah. Sekarang pertanyaannya, jangan hanya tepuk tangan dan kemudian bertakbir. Tak cukup dengan tepuk tangan dan takbir. Takbir itu kemudian harus diimplementasikan dengan kerja-kerjanya, Pak. Dengan kerja-kerjanya, Pak. Gimana Pak Kiai Pondok Pesantai untuk berkontribusi menjadi bagian dari pencegah korupsi? Ini masuk tadi, tadi umpan saja. Sekarang tagihan. Tagihan bagaimana tanggungnya waktu Pondok Pesantai para Kiai agar menjadi bagian dari pelanjut perjuangan para Kiai, para ulama yang memerdekakan Indonesia. Saat ini Indonesia sudah merdekah. Apakah Kiai dan ulama hanya bertepangku tangan? Tidak, Pak. Indonesia belum selesai. Masih butuh bantuan. Bukan hanya doa, bukan hanya harapan, bukan hanya dukungan, tapi kerja nyata dari Kiai juga untuk melanjutkan mengisi pembangunan agar tidak dikorup. Bagaimana caranya, Pak? Caranya kami melakukan dua hal, Pak. Kita tidak bangga dan tidak berharap KPK itu menangkapi terus para pemimpin bangsa. Kenapa, Pak? Ditangkap satu. Digantikan wakilnya. Wakilnya yang sama saja, Pak. Ditangkap lagi. Ganti, ada pilkada lagi. Pilkada. Aldarang baru. Sama, Pak. Pikiran otaknya. Otak dan pikirannya sama. Mau korup juga. Mau korup. Oleh karena itu, bagaimana caranya kemudian menyelesaikan ini? Artinya, korupsi tidak bisa hanya dengan menyelesaikan atau menghabisi Indonesia dari koruptor, itu dengan ditangkap, jebloskan ke penjara. Tangkap, harus dengan mencegah. Tak cukup tangan KPK seandainya mau nangkap tiap hari, yang ditangkap, diganti. Ditangkap, diganti. Yang pengganti, sama. Karena kenapa kok sama, Pak? Karena niatnya dari awal, sudah nyari nyari untung. Nyari kekayaan. Bukan, bukan apa? Bukan mau berkhidmat. Bukan mau melayani rakyatnya. Bukan mau melayani rakyatnya. Oleh karena itu, KPK melakukan, katanya, mencegah lebih baik dari mengobati. Mengobati tetap kami lakukan, menangkap kami lakukan, tapi kami juga dengan mencegah. Mencegahnya dengan cara apa, Pak? Perbaikan sistem. Bagaimana tata kelola diperbaiki, bagaimana harus transparan, bagaimana akuntabel. Itu yang kami install kepada kementerian, kepada lembaga, kepada pemerintah daerah, baik provinsi, sampai ke kampung, itu kerja-kerja pencegahan sistem. Yang kedua, pencegahannya itu, tidak lain, tidak bukan adalah, dengan cara, mereorientasi itikat, atau niatan, niatnya. Yang semula, orang, kenapa, Pak? ASN itu mau bayar, gajinya tahu cuma 8 juta, 6 juta, 5 juta saja di ASN, tapi, mampu ASN itu nyuap, seratusan juta. Kenapa? Gajinya cuma 6 juta, 5 juta, Pak. Tapi nanti camilannya banyak. Artinya, dari awal, mau jadi ASN, sudah niatannya, niatan, jelik, sudah, tidak, tidak baik, sudah. Untuk memperbaiki, itikat ini, bukan KPK yang punya, lembaga-lembaga pendidikan, Karena yang menyemai, itikat-itikat, itu, niat-niat itu ada di pondok pesantren. Yang punya, santri, itu kiai-kiai. Oleh karena itu, kami berbangga dan berbahagia. Di tempat lain, di sekolah-sekolah yang umum itu, itu yang diajarkan hanya ilmu, Pak. Ilmu yang diajarkan. 1 tambah 1, 2. 2 tambah 2, 4. Dan selanjutnya, yang kedua, yang diajarkan apa di tempat lain itu? Selain ilmu apa? Skill. Bisa bajak, bisa jahit, bisa macam-macam. Artinya apa? Anak-anak itu, di tempat lain, dididik hanya untuk, memang untuk nyari pekerjaan, dan anggapannya, kehidupan ini, hanya untuk nyari kerja. Nyari, uang. Katanya, Bu Yahamka, ini bukan, bukan Pak Kusor yang menyampaikan, hanya mengulang. Kalau hidup hanya dimaknai, hanya untuk nyari pekerjaan. Kalau hidup hanya dimaknai, untuk nyari makan, makan, monyet di hutan juga, kerja. Babi hutan di hutan juga, makan. Apakah manusia, apakah manusia hanya sekedar untuk makan, dan kemudian pekerjaan? Tentu tidak. Ini semua, yang kemudian mengagumkan manusia, menjadi orang-orang yang luhur, bukan hanya hidup untuk perut, bukan hanya untuk kemungkinan kemehwahan, bukan hanya hidup untuk kemudian, lenggak-lenggak, terhormat dan terpopuler, di muka bumi ini, tidak pernah diajarkan di dunia, lain kecuali di, pondok pesantren. Pondok pesantren lah, yang kemudian, membenarkan, meluruskan, itikat tentang kehidupan, ini bahwa hidup ini, tidak lain, tidak bukan, apa, tidak menciptakan engkau dari yang mati menjadi hidup, kecuali nanti akan di, akan diukur, amal perbuatannya, dan akibat perbuatannya. Artinya apa? Bahwa kehidupan ini, tidak hanya selesai di muka bumi, tapi nanti di akhirat akan dinilai. akan dikirat. Bahwa kehidupan ini, bukan karena kehendak kita, bukan kehendak kiai, bukan hanya kehendak bapak ibunya, yang menciptakan, atau melahirkan anak-anaknya. Tapi apa? Tapi sesungguhnya, kehidupan ini tidak lain, tidak bukan hanyalah, pelaksanaan dari kontrak kita, ketika masih jadi ruh, dengan Allah SWT. bahwa kita sesungguhnya tidak lain, tidak bukan adalah hamba Allah, yang kemudian diperjanjikan, apakah aku Tuhanmu? Pada saat itu, ruh kita masing-masing mengatakan, kami menyaksikan, dan bersahadah doa mengawal Tuhan. Maka baru dilahirkan. Kelahiran kita, sesungguhnya digabung-gabungi, entah ada yang 40 tahun, ada yang 60 tahun, ada yang 70 tahun, sesungguhnya tidak lain, tidak bukan hanyalah untuk 2 tahun. Ada yang juga menjadi abdul, dan menjadi holifah. Maka kemudian, yang mampu menjaga keistikomahan, sebagaimana nama kondok ini, yang menjaga, agar tujuan hidupnya tahu, bahwa hidup ini, karena Allah, bukan lahir sendiri, kehidupan kita begini, sebagaimana kaya tadi, bagi kita mungkin kebetulan, 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 bagi Allah, itu adalah rencana Allah. Tadi kaya menyampaikan, ini begini, ini begini, ini begini, ini begini, ini begini, yang nyantor-nyantor, mantuk-mantuk, bagi kita, mantuk-mantuk, bagi Allah, itu bagi kita, ada yang jadi, Muih, ada yang jadi pengasuh, ada yang jadi gubernur, ada yang jadi wali kota, ada yang kemudian, walaupun perejengan yang gak patah, belum tukung mur, dijadikan KPK, ini adalah kendak Allah, subhanahu wa ta'ala, artinya apa, maka kalau orang-orang yang tahu, asalnya, karena Allah, dari Allah, maka tahu kehidupannya, tidak lain, tidak bukan harus mencari, kesesuaian, keterimaan, dengan apa yang dihitung dari Allah, yaitu, maka harus merasa, dirinya hamba terus, dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala, yang begini, begini, kalau tidak kiai, tidak mungkin, dan bukan KPK, yang punya santri, yang punya umat, KPK hanya nyentil, yang, mengistikomahkan, barakal istikomah, ini yang penting, yang mampu mengajarkan, bahwa kehidupan ini, tidak lain, tidak bukan hanya untuk Allah, untuk mencari, keterimaan, kesesuaian, musul ilah Allah, itu kiai, orang-orang, yang disebut, koruptor radiman, adalah orang-orang, yang lupa, yang tidak istikomah, tentang tujuan hidupnya, tak tahu, dari mana hidupnya, tak tahu bagaimana, harus hidup bagaimana, dan tak tahu, akan pulang bagaimana, kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka kemudian, apa yang terjadi, setelah hidup, merasa hidupnya, karena dirinya, dapat, jabatan, hidup ini, karena saya bayar, jadi wali kota, karena saya bayar, masyarakat milih saya, maka kemudian, masyarakat apapun, cari, dicari keuntungan, yang untuk saya, itu orang-orang yang apa, Pak, yang tidak istikomah, yang lupa, tentang diri, kan, lupa tentang, harus apa, di negara bumi, dan tak tahu, mau kemana, akan pergi, maka kemudian, apa yang terjadi, kalau lupa tentang, harus itu pada al-kholik, maka dia pasti, terlena pada al-mahluk, al-mahluk, apa saja itu, dunia, maka kemudian, ginta pada dunia, harta, mobil, mewah, rumah, punya satu, punya dua, ingin, punya satu hekan, punya dua hekan, punya rumah mewah, kurang dua, itu cinta pada dunia, sampai kapan, akan berakhir, tidak akan pernah berakhir, cinta kita ke dalam dunia, kembali di sumpah, sumpah, Allah, itu pertama, cinta dunia, kedua apa, cinta pada, cinta pada manusia sendiri, popularitas, ingin dipuji, berharap pujian, dan melempem, kalau, kalau dicaci, pada manusia, yang ketiga, karena nafsu, karena nafsu, punya ilmu, merasa ilmu saya paling benar, punya ini, saya yang paling baik, punya ini, saya yang paling bagus, dan lain-lain, ini nafsu, yang keempat, setan, ini semua, empat hal ini, dunia manusia, nafsu, dan setan, yang kemudian, menyimpangkan, dari jalan, al-istikomah, yang mampu, mengistikomahkan, mengeluarkan kita semua, dari ketersimpangan itu, dari penyelewengan, dari ketersesatan itu, tidak mungkin, KPK yang, yang menyampaikan, kiai-kiai yang kami harapkan, oleh karena itu Pak, kembali kepada yang disampaikan, terakhir, mari, KPK, mohon dibersamai, KPK, mohon didukung, mohon didoakan, KPK tak mampu, membersihkan Indonesia, dari korupsi, tanpa kebersamaan, tanpa dukungan Anda semua, jalan, hitmah kita, untuk usul ila Allah, saat ini, kalau dulu, para pendiri bangsa, ulama dan umarok, apa, para suhada, dan ulama dulu, bersatu, Pak Yu, mengusir penjajah, saat ini, hitmah yang ditunggu, oleh bangsa dan umat Indonesia, adalah, memerangi korupsi, hitmah saat ini, memerangi korupsi, tak cukup, pondok pesantin, dan kiai-kiai, berwirip, beristikosa, tak cukup, itu jalan mahabbah, iya, tapi juga, jalan usul ila Allah, harus dengan dua hal, mahabbah, dan juga hit, hitmah dua-duanya, mari kita bersama-sama, saya juga, mohon dukungannya, tiap malam, tiap maulitan, mohon doakan, Pak, mohon doakan, para pemimpin-pemimpin Indonesia, mudah-mudahan, kembali istiqomah, sebagaimana, nama pondok ini, para penegak hukum, penegak hukum ini, mudah-mudahan, kembali ke jalung istiqomah, para pemimpin, para gubernur, para bupati, para pemimpin-pemimpin, dimanapun berada, mudah-mudahan, dikembalikan ke jalan, ke jalan Allah, mencintai Allah, karena kalau tidak, pasti mencintai makhluk, pasti kemudian, akan, akan, akan menipu, akan kemudian koru, itu yang saya kira dapat, kami sampaikan, KPK, keliling, kemana-mana, ke pondok-pondok pesantin, berharap, mendapat, doa, dan keberkahan, dan kemudian didukung, pendukungannya, gak usah macam-macam, gak usah, tolong, didik, anak-anak ini, bukan hanya untuk mencari pekerjaan, bukan hanya untuk mencari harta, karena saya yakin, pasti kemudian, kitab yang pertama, di Iyihya, itu pertama yang di, yang diajarkan, bahagian pertama, tentang niat, niatnya, Mondo itu, bukan untuk menjadi kiai, bukan jadi ustad, tapi untuk mencari kebenaran, pasti kemudian, mencari kebenaran, akan mendekati kemanfaatan, pasti akan, akan menuju Allah subhanahu wa ta'ala, karena Allah maha, yang maha benar, saya kira itu, yang dapat kami sampaikan, nanti kalau ada pertanyaan teknis, katanya, ada hal-hal yang, akan ditanya, Pak Amplokya itu bagaimana, gitu ya, dapat hibah, dari Pak Gubernur itu bagaimana, dari Pak Wali Kota bagaimana, baru kita, kita, kita jelaskan, kalau ada pertanyaan, tapi kalau sekiranya, saya sudah paham semua, setelah dijelaskan, saya kira begitu, terima kasih atas, segala perhatiannya, akhirul kalab, bila isa'adil haqfars, wabikul hayrat, wa wa'un muhfiqillaku amit tarik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, wa'alaikumussalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terima kasih. terima kasih. terima kasih. Terima kasih.